Oke teman-teman semuanya Jadi kita akan memberikan Cara Aplikasinya Pupuk NPK Mutiara Assalamualaikum Semuanya teman-teman Dimanapun Anda berada Berjumpa lagi ya Bersama kita Tentunya masih di channelnya Binar Binar Dan teman-teman semuanya Pada kesempatan hari ini ya Kita masih berada di Perkebunan Karat ya teman-teman Dan Alhamdulillah Di dalam penyadapan ini Baru selesai ya Mungkin penyadapannya ini Sekitar 1 jam Kurang ya Kalau 1 jam belum ada Jadi pada hari ini Kita akan memberikan Satu cara Cara Pemaplikasian ya Cara aplikasi Pupuk NPK ya Pupuk NPK Mutiara Di dalam Pemupukan Kebun Karat kita ya Teman-teman Dan Pupuk NPK ini Sistemnya Tidak kita Tabur ya Cuman Sistem kita Kita Semprot di batang ya Teman-teman Semprot di batang Ataupun Kita Kocor Di Batangnya Di keliling batangnya ya Seperti ini Di sini ya Kelilingnya Seperti itu Supaya Di dalam Pemupukannya Menggunakan Pupuk NPK ini Irit tentunya ya Irit Tidak terlalu boros Menggunakan Pupuk Ya Karena Kita Tahu sendiri Harga Pupuk sekarang Ini Sangat Sangat Mahal ya Teman-teman Pupuk NPK Mutiara ini Kalau Di tempat kita Ini Sudah Mencapai Hampir 900 ya Nah Sebentar lagi Sudah Mau 1 juta ya Teman-teman Jadi Sangat Mahal Sekali Kalau kita Menggunakan Pupuk Urea Urea Pupuk NPK Kalau Tidak kita Aplikasikan Tidak kita Aplikasikan Dengan Cara Penyemprotan Ataupun Kocor Di Batang Nah itu ya Teman-teman Oke teman-teman Kita Sambil Lihat dulu ya Hasilnya Setelah Penyadapan 1 jam Ini ya 1 jam Mungkin belum ada Nah itu Sudah cukup Lumayan Alhamdulillah ya Memang Kalau kebun Karet kita ini Bisa Kita katakan Ini Termasuk Rajin ya Di dalam Pemukukannya Ini Tentunya Terawat ya Terawat Di dalam Pemukukannya Ya Alhamdulillah Bisa dilihat Sendiri Untuk teman-teman Hasilnya Cukup Memuaskan ya Nah ini ya Nah ini baru Darasan Satu kali Ini ya Satu kali Nah itu ya Baru pertama kali Bisa dilihat ya Nah itu sudah Banyak yang Penuh juga Dan Ada juga Yang Sudah Ganti ya Nah itu juga Bisa dilihat Dari kejauhan Itu sudah Kita ganti Juga ya Teman-teman Nah itu ya Oke teman-teman Semuanya Jadi Kita tidak Perlu lama-lama Kita akan Memberikan Caranya Cara Aplikasinya Pupuk Npk Mutiara Serta Cara Dosisnya Dalam Pertengki Ataupun Sistem Kita Kocor Nah itu ya Teman-teman Oke teman-teman Kita Lanjut Untuk Cara Aplikasinya Pupuk Npk Nah itu ya Oke Teman-teman Semuanya Jadi Kita akan Memberikan Cara Aplikasinya Pupuk Npk Mutiara Dengan Sistem Kita Semprot Batang Ataupun Dikocor ya Teman-teman Nah itu ya Teman-teman Oke Ini Kita Sudah Siapkan Air ya Nah air ini Bisa dilihat Teman-teman Air ini Sekitar 5 liter Air ya 5 liter Air Nah itu ya Kita Lama ya Kalau begitu Kita Langsung Saja Nah itu ya Nah ini Kita Siapkan Pupuk Nah ini Ini Pupuk Npk Mutiara Nah itu ya Ini kalau Beli Mahal Sekali 900 Jadi Kalau Satu Karung Saja Kalau Kita Pemupukan Satu Letar Ini Tidak Cukup Ya Teman-teman Supaya Cukup Nah Sistemnya Kita Kocor Ataupun Kita Semprot Di Batang Nah itu ya Teman-teman Oke lanjut Dan pupuk ini Sudah kita takar Ya Nah ini Ini Sekitar Setengah kilo Setengah kilo Kurang Dikit Nah ini ya Langsung saja Kita Baruk Disini Nah itu ya Nah ini Setengah kilo Dan kita Tambah Lagi Sekitar Ini Satu kilo Ya Nah ini Satu kilo Teman-teman Nah itu ya Satu kilo Nah Jadi Airnya Di dalam Satu Kilo Setengah Bubu NPK Ya Ini Kita Kasih Air Sekitar Empat liter Ya Empat liter Nah Seperti ini Ini Kita Aduk Seperti ini ya Nah ini Dingin ya Dingin sekali Kalau kita Aduk seperti ini Rasanya Dingin sekali Nah Kayak Kayak Es ya Seperti ini Nah Jadi Untuk Aplikasinya Ya Nah ini Sudah ya Sudah kita Aplikasikan Cuman Jangan Sampai Langsung Kita Semprot Di batang Ataupun Kita Kocor Di Liling Tanaman Kita Nah itu ya Nah ini Kita tunggu dulu Ini minimal Satu minggu Ataupun Tujuh hari Ya Tujuh hari Kita Rendam Seperti ini Di dalam Aplikasinya Kita rendam Seperti ini Nah kalau sudah Tujuh hari ya Teman-teman Baru Baru Kita Siap Untuk Pemukukan Pohon Karabita Ataupun Tanaman Yang Lain Nah itu ya Teman-teman Nah dan untuk Dosis ya Teman-teman Dalam Satu Tengki Satu Tengki ini ya Bisa Dilihat Satu Tengki ini Ini Kita Kasih Nah ini Takaran ya Nah ini Ini Sekitar 100 gram Lebih ya Nah ini Sekitar 150 gram Ya Takaran ini Nah seperti ini Nah ini Bimum pamau Sudah Sudah Satu minggu ya Teman-teman Sudah Satu minggu Ataupun Sudah Tujuh hari Sudah Tujuh hari Ini kan Sudah Hancur Semua Nah Apa Nah ini Sudah Hancur Semua ya Sudah Hancur Nah Kita Ambil Saja Yang Bening ya Ininya Tidak perlu Kita ambil Nah ini Tidak perlu Kita ambil Jadi kita Saring ya Kita saring Nah itu kan Setelah kita Saring Baru Kita siap Di dalam Pemukukannya Dalam Satu Tengki Ini cukup Kita Kasih Sekitar 150 Ini ya 150 Gram Ini air Air Pupuk NPK Mutiara Nah ini Cukup Satu Ini Ataupun Dua Tutup Ini Lebih Bagus Jadi Kalau kita Kasih Dua Ini Ini tambah Bagus Tambah Cepat Bagus Cuman Kita agak Boros Dikit Seperti itu Teman Oke Teman Semuanya Jadi Aplikasinya Ini Tidak Langsung Minimal 7 hari 7 hari Untuk Aplikasinya Pupuk NPK Setelah itu Baru Bisa Kita Di dalam Penyemprotannya Nah itu ya Oke teman-teman Semuanya Mungkin Cukup disini Pengertian saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa